Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat inovasi Berjumpa lagi dengan aku Yain Najib Di episode sekiannya Di channel Youtubenya Dari Badan Rikbang Provinsi Sumatera Selatan Dalam rangkaian Podcast One Day One Inovasi Jadi satu hari satu inovasi Hari ini narasumber saya Seorang wanita catik yang bergaji Besar 40 juta Satu bulan Apa 50? Ya Karena kata orang Kapan bergaji di Putamina itu besar gaji Kalau kita jingok di Kalau jingok di kolektibilitas Bank itu kol satu semua Gak ada yang kol lima Jadi hari ini narasumber kita Ibu Siti Rahmi Indah Sari Dengan inovasi Kampung Pandai Inspiratif Beliau ini salah satu karyawan Pejabat Salah satu pejabat di BUMN Indonesia Putamina Yang ada di kawasan Pelaju Itu aku tuh Kalau yang di depan Nagusulita itu Putamina Berapa itu kantor Putamina Di kota Kerembang ini ya Jadi kalau kita ngomongin Organisasi Putamina Sekarang kan sudah berubah Jadi 2020 itu Sudah ada beberapa subholding Anak perusahaan yang Pertamina Nah kami Ini di Subholding Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina Oh PT Kilang Pertamina Kantornya Kantornya di Pelaju yang ujung Yang di ujung Kalau yang di depan Nagusulita itu Subholding Commercial and Trading Patan Niaga Pertamina Pemasaran Yang dulu omongnya Pertamina Pemasaran Pemasaran Aku pernah tunggu dingin Ternyata di gedung Pertamina itu Yang pemasaran itu ada juga Ini ada juga tempat Tempat pengantin Kan ada gedung juga Dimana di Pertamina Nah hari itu datanglah Dalam otak aku Yang namanya Pertamina itu Pelaju itulah Yang ujung Yang ujung Yang ada gedung Gedung serbaguna Organ Jadi pas hari itu Ya ialah dimana Ada gedung Tapi aku tuh heran Kok di gedung itu cak aneh Ya ialah dimana Ada gedung Kami nak masuk Ya masuk lah Kami nak masuk Pengantin Bukannya itu dimana Aku di tempat biasa Orang kami Pasar Nyai Jadi tunggu 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 Nah dulu Pengantin Itu ya Nah Pertamina ini Selalu disini Gimana Yaitu Bu Rahmi Mungkin Ini Bu Siti Atau Bu Rahmi Atau Bu Ida Saya Biasanya Biasanya Mimi Oh Mimi Bu Mimi Setelah dua kali Saya ketemu Lebih Lebih kali Sehingga aku dua kali Dua kali Dua kali ya Dua kali yang negor Dua kali yang negor Sisanya cacat Atau Bu Mimi Di Pelaju itu Banyak kawasan-kawasan OMKM OMKM Yang dibantu oleh Pertamina Tadi Pertamina 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 Itu Bukannya disitu Banyak lah Pertamina itu CSR Sangat membantu Perekonomian Bantu usaha-usaha Untuk Masyarakat Sekitar Nah Kalau Procedure untuk Mohon banget Puan Cacat Bawa provosal Permisi Mas Kuriti Tanya kantor Pemrel Di mana Memang kita Ada prosedur Yang harus kita Evaluasi Kita verifikasi Di lapangan Apakah memang Layak bantu Atau tidak Kalau layak bantu Ya kita proses Siap Itu Setiap Apo adem atau anggaran Misalnya Dari Januari Susun Dalam setahun ini Inilah yang akan kita Bantu Dalam setahun Cacat Si berarti Aduh Bantu Datang Itu tadi Tergantung dari Hasil evaluasi Kita Kalau memang Sesuai Dengan apa yang Kita program ke Kita bantu Tapi kalau khusus CSR Itu biasanya Kami sudah Menyusun program Itu Satu tahun Sebelum tahun Berjalan Jadi kami sudah Melakukan Social mapping Kami lihat Potensi Apo Yang ada di Masyarakat Potensi Permasalahannya Potensi Sumber daya Alamnya Sumber daya Manusia Nah itu Yang jadi Bahan kami Untuk mengajukan Anggaran CSR Tahun depan Tahun depan Tahun depan Saya pernah ngajuk Ini Dia ajuk Di tahun 2023 Nah ini Ada kampung Pandai Inspiratif Salah satu Kampung Binaan Dari Pertamina Jadi Wilayah Pertamina Kilang Pertamina Pelaju Itu kan Di kecamatan Pelaju Dan bersisian Dengan kecamatan Banyu Asin Satu Jadi kami Punya dua Kilang Pelaju Dan Kilang Banyu Asin Kilang Masuknya Kecamatan Banyu Asin Nah Wilayah Untuk Tanggung jawab Sosial lingkungan Itu Ada di Wilayah Ring Satu Kebetulan Yang masuk Wilayah Ring Satu Adalah Kecamatan Pelaju Dan Kecamatan Banyu Asin Satu Pada saat Kalau Nyeburang Apa Misalnya Ketapati Ketapati Sudah Ada Pertamina Pemasaran Disitu Sudah Ada TBBM Ketapati Oh Ya Ada Sudah Situ Nah Kalau Misalnya Alang-alang Lebal Wilayah Lebih Dekat Ke DPPU SMB Disitu Ada Depot Pengisian Pesawat Udara Pertamina Maksudnya Di bawah Pemasaran Kalau Kemuning Kemuning Itu Sekip Sekip Kalau Ring Satunya Mungkin Lebih Dekat Ke Pertagas Pertamina Gas Yang Ada Jadi Maksudnya Sekar Pertamina Itu Sudah Mengotak Mengotak Sebenarnya Bukan Mengotak Kalau Dalam Bahasa TGSL Kamu Jawab Sosial Lingkungan Itu Masuk Wilayah Ring Satu Sudah Membagi Ini Bagian Sini Bagian Sini Bagian Sini Bagian Sini Tumpuk Tumpuk Dari Sini Kemungkinan Besarkan Di Wilayah Itu Juga Ada Perusahaan Lain Yang Memang Bisa Support Juga Nah Kalau Ini Kampung Pantai Inspiratif Jadi Ini Lokasinya Persis Di Sebelah Puskesmas Pelaju Ada Jalan Loro Asia Namanya Disitu Ternyata Mungkin Yain Najib Tidak Tahu Disitu Ada Kelompok Perajin Tempe Tertua Di Palembang Yang Usianya Sudah Lebih Dari 50 Tahun Sudah Turun Temurun Berapa Banyak Yang Aktif Sampai Saat Ini Itu Ada 28 Pengusaha Tempe Pengusaha Tempe Belum pernah Tau Harus Berkunjung Karena Mungkin Limbah Tempe Untuk Makanan Sapi Nah Cocok Untuk Bopo Cuma Bisa Limbah Tempe Yang Cair Yang Padat Biasanya Dipakai Untuk Makan Ternak Kalau Yang Kami Gemuka Capi Limbah Tempe Untuk Makan Ini Nah Cuma Kalau Misalnya Banyunya Itu Dapat Banyu Diminum Gala Dia Minum Bisa Menambah Berat Bada Staminanya Tapi Beda Berami Kalau Kalau Hewan Ternak Makan Pakan Cair Tempe Itu Lebih Cepet Gemunya Tapi Banyak Gaji Oh Hajir Kalau Banyak Gaji Tapi Dapat Dimakan Gaji Menggaji Kita Keteng 2000 Jadi Balik lagi Ke Tadi Jadi Disitu Ada Lokasi Perajin Tempe Dan Kami Menamai Program Disitu Kampung Pangan Inovatif Jadi Kalau Di Pertamina Itu Ada Beberapa Aspek CSR Yang Memang Kami Angkat Pendidikan Kesehatan Lingkungan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kebencanaan Nah Disitu Kami Memupayakan Aspek Aspek Itu Tersentuh Kalau Yang Pendidikan Yang Tadi Kampung Inspiratif Kampung Pandai Inspiratif Dan Disitu Kami Bekerja Sama Berkolaborasi Dengan Universitas Sriwijaya Disitu Ada Bu Najmah Yang Memang Aktif Sekali Membuat Komunitas Komunitas Pembelajaran Nah Disitu Kebetulan Ada Paut Ada Paut Yang Memang Anak-anak Usia Di Ninyo Kami Ajarkan Terkait Yuk Disini kan Banyak Tempe Kita cinta dulu Sama Tempe Jangan Makan Makanan Yang Instan Belajar Mereka Mencintai Dari Produksi Yang ada Di sekitar Mereka Itu Jadi Yang Kita Kelola Itu Bukannya Pedagak Tempe Jadi Gini Ada Beberapa Kegiatan Yang Kami Injeksikan Disitu Kalau Untuk Pengusaha Tempenyo Selama Ini Kan Mereka Fokusnya Hanya Produksi Tempe Mereka Tidak Tau Ternyata Limbah Tempe Itu Berbahaya Nah Disitu Kami Mencoba Mengenalkan Bagaimana Cara Mengolah Tempe Ini Biar Kalau Dibuang Ke Aliran Ke Parit Itu Tidak Merusak Ekosistem Disitu Juga Kan Ternyata Limbah Tempe Itu Menimbulkan Bau Oh Mampu Sudah Amal Sudah Dua Lir Mampu Ternyata Disitu Sempat Jadi Konflik Dengan Masyarakat Karena Jadi Tidak Nyaman Disitu Dari Tahun Kemaren Kami Sudah Coba Instalasikan IPAL Instalasi Pengelola Air Limbah Tempe Dan Alhamdulillah Yang Tadinya Warno Limbah Tempenya Sudah Gelap Sekarang Sudah Agak Cerah Bukan Karena Skincare Tapi Karena Diolah Sama Limbah Tempe Nah Disitu Juga Kita Ajarkan Tentang Higienis Bagaimana Cara Mengolah Tempe Yang Higienis Dan Kami Juga Ajarkan Diversifikasi Produk Jadi Tidak Cuma Tempe Yang Mereka Buat Tapi Ada Produk Produk Lain Yang Bisa Mereka Kelola Nah Kalau Oke Itu Tukang Tempenya Kita Bina Anak 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 Diajarkan Pendidikan Informal Bagaimana Ini Sudah Bukunya Kampung Pandai Inspiratif English Camp Tapi Disitu Ekonominya Kuat Masuk Kategori Ekonomi Lemah Kalau Sumber Penghasilan Ada Ada Rumah Rumah Penduduk Permanen Mata Pencarian Tempe Kalau Beberapa Ada Tempe Ada Yang Bekerja Ini Kita Untuk Mengisi Waktu Untuk Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini Nah Kalau Limbah Tadi Bu Mimik Sudah Misalnya Dikelola Tetap Dibuat Jadi Gini Kami 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 Melakukan Penelitian Bersama Teman-teman Akademisi Ternyata Kan Itu Bisa Dipakai Buat Pupuk Cair Kalau Limbah Cairnya Kalau Limbah Padatnya Itu Bisa Dipakai Untuk Pakan Ternak Dan Kami Sekarang Lagi Budidaya Magot Itu Yang Sebelum Dia Jadi Lalat Nah Ternyata Itu Jadi Pakannya Ikan Si Magot Itu Jadi Kami Mengupayakan Circle Of Life Tetap Jalan Tapi Kalau Misalnya Limbah Ampas Tempe Kenapa Apa Disana Dakat Yang Melinyo Ampas Tempe Selama Ini Mungkin Tidak Terolah Dengan Baik Jadi Cuma Dibuang Tidak Dimanfaatkan Tidak Mungkin Saya Kami Punya Sini Kami Punya Usaha Pengembangan Sapi Dan Pengembangan Kambing Limbah Tempe Itu Sangat Berharga Bagi Kami Kami Bayar Satu Tempat Tempe Itu Kalau Yang Di Sekojo Itu Bisa Tiga Juta Setahun Satu Jadi Limbah Tempe Itu Kami Mbek Kami Mbek Dinjok Kedih Bakan Sapi Kalau Yang Di Depan Rumah Itu Setahun Kami Bayar 500 Rp Kami Bayar Setahun 500 Rp Dia Menghantarkan Sehari Sekarung Sampai Dua Karung Ampas TV Dan Itu Berebut Mungkin Disitu Belum Ketemu Perung Yang Tukang Pengembangan Sapi Belum Sampai Kesitu Kalau Tukang Pengembangan Sapi Sudah Sampai Kesitu Itu Sangat Berego Potensi Pasar Potensi Pasar Sampai Adol Waktu Bajunya Tumpun Jadilah Oke Kaminut Kepada 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 Kompet Ya Kita Mencoba Mencoba Menjawab Permasalahan Permasalahan Di masyarakat Salah Satunya Itu Tadi Kalau Permasalahan Tipe Aman Alhamdulillah So far Aman Mereka Sudah Punya Pasar Pasar Cuman Kita Keman Limbah Ini Kalau Buna Sekolah Ini Ada Bayaran Kalau Ini Programnya Dari Pertamina Kerjasama Dengan Masyarakat Tapi Ibu Nasima Itu Dibayang Tidak Juga Volunteer Ada Beberapa Timnya Buna Jumai Volunteer Memang Ternyata Alhamdulillah Di Kota Palembang Ini Masih Banyak Pemuda Pemuda Palembang Yang Punya Apa Jiwa Panggilan Itu Panggilan Apukal Nga 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 Berterna Baik Terus Sudah Berapa Tahun Bu Kalau Ini Sebenarnya Kami Sudah Mulai Dari Kalau Penjajakan 2021 Sudah Mulai Cari Ketemu Jodohnya Di 2022 Ini Sudah Program Yang Kedua Yang Pertama Kami Sudah Laksanakan Di Taman Edukasi Pertamina Disitu Juga Sempat Dihadiri Sama Duta Literasi Sumsel Dan Ini Yang Kami Selenggarakan Di Kampung Tempe Ini Juga Rangkaian Dari Program Nah Kalau Misalnya Anak Itu Jam Berapa Dia Mulai Kalau Paut Itu Pagi Pagi Maksudnya Itu Memang Benar-benar Sekolah Mereka Pagi Datang Jadi Kalau Mereka Ini Punya Kegiatan Setiap Senin Sampai Jumat Kadang-kadang Ada Sabtu Juga Jadi Sekolah 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 Sekitar Dua Jam Kita Inputkan Materi-materi Ini Di Kegiatan Mereka Kerjasama Juga Dengan Guru-guru Paut Maksudnya Itu Bukannya Bicara Kita Di Kampung-kampung Ngaji Sudah Sekolah Sulu-sulu Datang Kalau Datang Kalau Sudah Kalau Ini Memang Ada Kegiatannya Memang Ada Pendaptarannya Atau Ece-ece Sekolah Tapi Tidak Terayar Dan Paut Memang Sudah Eksing Jadi Kami Kerjasama Oh Paut Memang Sudah Tinggal Moles Kami Masuk Di Para Sahabat-sahabat Inovasi Di Manobai Beranto Nah Itu Itu Kan Untuk Kawasan Pelaju Dan Pelaju Kalau Misalnya Ada Uang Dari Bukit Atau Dari Tertapati Atau Dari S.U.Duo Nah Masuk Kesana Mungkin Hubungannya Kepaut Itu Boleh Nanti Benchmarking Dengan Pertamina Sebenarnya Sudah Banyak Beberapa Perusahaan Kayak Bang Sumsababel LN Itu Berapa Kali Datang Kami Melihat Prototype Yang Sudah Kami Buat Program Program Disitu Mereka Pengen Bikin Program Serupa Tapi Di Wilayah Ringkat Mereka Jadi Silahkan Kami Membuka Diri Kalau Mau Lihat Ngobrol Diskusi Mudah Mudahan Memang Kalau Kami Prinsip Sebisa Mungkin Si Lokal Hero Yang Sudah Kami Create Ini Mereka Juga Akan Menciptakan Komunitas Komunitas Baru Di Jadikan Semakin Luas Dan Amal Jariah Itu Menanda Duit Panjang Akal Ini Coba Menangkat Duit Baik Para Sahabat Inovasi Di Mana Berada Ini Episode Berikutnya Kita Berdiskusi Dengan Ibu Siti Rahmi Indah Sari Yang Akab Disapa Dengan Ibu Mimi Tentang Kampung Pandai Inspiratif Yang Ada Di Kawasan Pelajuk Kami Bakal Kembali Lagi Di Episode Berikutnya Kita Punya Empat Jurus S Setiap Orang Adalah Inovator Setiap Masalah Peluang Inovasi Setiap Solusi Harus Sinergi Setiap Inovasi Harus Konkret Hasilnya Salam Inovasi